... Politisi Partai Golkar Yusuf Hamka atau yang dikenal sebagai Babah Alun mengaku diberi tugas untuk maju di Pilgub Jabar. Pernyataan ini disampaikannya setelah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga dihadiri oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada Kamis, 8 Agustus 2024, malam. Iya Kang Emil sudah di Jakarta. Kalau Kang Emil enggak di Jakarta, saya yang di Jakarta. Kalau Kang Emil sudah di Jakarta, saya on the way ke Jabar, ujar Babah Alun di depan kediaman Airlangga, kawasan Widya Chandra, Jakarta, saat ditanya apakah keputusan tersebut sudah terkonfirmasi, Babah Alun mengonfirmasi bahwa ia telah mendapatkan instruksi secara lisan. Ia juga membenarkan bahwa namanya menjadi salah satu kandidat untuk mendampingi mantan Bupati Purwakarta. Deddy Mulyadi, yang diusung Golkar sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jabar. Tiga empat nama dari Golkar. Kita lihat saja siapa nanti yang masyarakat Jabar menghendaki, tentunya itu yang akan dipilih, terang pengusaha jalan tol itu. Selain dirinya, ada beberapa nama yang kemungkinan dipertimbangkan sebagai pendamping Deddy Mulyadi, termasuk istri Ridwan Kamil, Atalia Prarathia, serta Adegi Nanjar. Ada tadi ibu Atalia sendiri, istrinya Kang Emil. Terus ada Adegi Nanjar, terus yang lain-lain saya kurang paham, ungkapnya. Sebelumnya, Partai Golkar sempat menginstruksikan Yusuf Hamka untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun, keputusan terbaru adalah Golkar mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Keputusan tersebut diambil setelah Partai Gerindra mengetlaim bahwa Koalisi Indonesia Maju, Kim, mengusung Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.